Kalau misalnya ada laptop yang punya spesifikasi mumpuni dengan layar yang cakep, maka pilihan pincel ada satu unit yang bisa jadi juga rekomendasi teman-teman sekalian. Dengan CPU Intel 12 Gen dan juga layar 2.8K OLED panel, membuat produk ini menjadi produk yang top market banget, yaitu Asus Hobo Pro 14X OLED dengan kode model N7401. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang bersama pincel dan seperti biasa, seperti yang udah pincel bilang tadi, kita akan quick review untuk sebuah produk yaitu Asus Hobo Pro 14X OLED N7401. Dimana dari segi desain, laptop ini sendiri mengusung tampilan yang berbeda dari hobo seri sebelumnya. Laptop ini menggunakan casis yang terbuat dari material aluminium alloy kokoh dengan desain industrial dan juga balutan chevron pattern dan tactile texture. Ditambah juga dengan standar militer ASMIL STD810H yang menjadikan laptop ini tahan stress test yang jauh melebih standar yang ditetapkan oleh industri laptop. Gak hanya premium dari segi tampilan, tapi Asus Hobo Pro 14X OLED ini adalah compact untuk dibawa kemana-mana dan juga tipis, serta punya bobot yang ringan. Seharimensi pun, Asus Hobo ini punya tingkat ketipisan 17,9mm dan juga bobot 1,68kg. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan keyboard yang memiliki toots berukuran besar dengan key travel 1,35mm dan dengan desain warning strip pada tombol enter yang mempertegas style industrialnya. Sementara di pojok kanan atas, ada tombol power yang juga berperan sebagai fingerprint sensor dan terintegrasi dengan Windows Hello, sehingga laptop ini dapat digunakan secara lebih aman. Dari segi port pun, pilihan yang ditawarkan sudah mumpuni banget. Mulai dari sisi kiri, kita bisa menemukan dua port type A 2.0 dan juga dua indikator untuk drive load dan juga battery status. Sementara di sisi kanan, kita bisa menemukan kombo audio port 3,5mm, microSD card reader, sebuah Thunderbolt 4.0, HDMI 2.1, sebuah USB type A 3.2 Gen 1, dan juga charging port. Selain hadir dengan ErgoSense yang hadir di laptop ini, namun yang menawan itu adalah satu buah mega size touchpad, di mana di bagian sebelah kanan atas touchpad itu terdapat ikon berbentuk lingkaran kecil yang dinamakan sebagai Asus Dialpad Virtual. Dengan adanya Dialpad ini menawarkan keunggulan dalam berbagai skenario, seperti tingkat kecerahan dan juga volume sistem. Bahkan buat kita yang para konten kreator, Dialpad ini juga support loh, dengan aplikasi seperti Adobe Lightroom Classic, Photoshop, Premiere, dan juga After Effects. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan OLED panel berkuran 14,5 inci dengan resolusi 2,8K atau 2880 x 1800 piksel dengan aspek rasio 16 terbanding 10, refresh rate 120Hz, dengan tingkat kecerahan 600 nits, serta color coverage 100% di CIP3, dan response time 0,2 ms. Gak nyaman pesis itu aja, karena layarnya juga sudah menggunakan sertifikasi Tuff Rheinland untuk emisi blue light yang rendah, pan-tone validate, dan juga VESA display HDR True Black, sehingga kita bakalan bisa menikmati layar ini tuh seharian. Layar sikap ini nanti juga dibalut dengan bezel super tipis, berukuran 4,8mm x 8,9mm, atau yang bisa disebut ASUS sebagai 4-sided nano edge design. Dengan bezel super tipis ini, maka laptop ini mampu menghasilkan screen to body ratio mencapai 86%. Dan buat kita yang mungkin senang mendengarkan musik ataupun nonton film, maka laptop ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker stereo berkualitas tinggi dari Harman Kardon, yang juga sudah dibekali dengan teknologi Dolby Atmos. Sehingga ini akan memberikan pengalaman yang cakep banget, dan juga memungkinkan pengguna mendengarkan musik, film, atau juga podcast dengan staging suara yang detail. Selain itu, Dolby Atmos juga menyediakan beberapa settingan equalizer, sehingga kita bisa dapat menyesuaikan preset sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau masih kurang, ada juga smart amplifier berupa chip DSP yang powerful banget, dan dapat meningkatkan volume maksimum hingga 350%, dengan suara yang masih jauh lebih jernih di semua frekuensi, sekaligus mencegah kerusakan jangka pajang pada speaker kita. Nanti di bagian kamera pun terlepas sudah ada webcam, namun juga ada nih webcam shield yang membantu menjaga privacy kita, ditambah juga dengan teknologi 3D NR atau 3D Noise Reduction, yang diklaim dapat mengurangi hingga 94% noise secara alami, terutama dalam situasi cahaya redup, dan juga kualitas gambar yang jauh lebih mantep. Berdasarkan spesifikasinya, jelas laptop ini memiliki penginingkatan yang signifikan dibandingkan VivoBook seri sebelumnya. Dilengkapi dengan CPU 12 Gen Intel Core H-Series, dengan versi tertingginya, yaitu Intel Core i7-12650H, ini tuh memiliki TDP 45W, dan juga 10 physical core, dan juga 16 red. Nggak sampai di situ aja, karena CPU ini juga memiliki frekuensi boost maksimum hingga 4,7 GHz. Buat yang bingung, CPU ini biasanya digunakan loh dalam laptop gaming, yang artinya laptop ini memiliki performa yang ya bisa disandingkan dengan laptop-laptop gaming. Sementara di sisi grafis, laptop ini dilengkapi dengan NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop, yang sudah mendukung berbagai teknologi grafis modern, seperti contohnya real-time ray tracing. Dan dari sisi drivernya pun, laptop ini juga sudah hadir dengan driver NVIDIA Studio Driver, yang dioptimalkan untuk aplikasi produktif kreatif. Ditambah dengan internal, yaitu memori DDR4-3200MHz, berkapasitas 16GB, untuk varian tertingginya. Sementara pada sisi penyimpanannya, sudah ada NVMe PCIe 4.0 SSD, berkapasitas hingga 1TB. Nanti di sisi software, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Windows 11 Home, sehingga kalau kerjaan kita lagi numpuk, maka laptop Asus dengan Windows 11 ini siap membantu kita menyelesaikannya. Dan nggak hanya dibundling dengan Windows 11 yang asli, namun juga sudah ada Genuine Microsoft Office 2021, untuk menunjang aktivitas kita sepanjang hari. Jadi saat kita membeli notebook ini, maka sudah nggak perlu lagi tuh, mengeluarkan uang lebih untuk kita bisa pakai office, ataupun kita mau tetap produktif pakai laptop ini. Jadi udah tinggal siap pakai. Selain itu, untuk menemani kita dalam kegiatan sehari-hari, maka sudah ada juga teknologi Asus Smart WiFi, yang dikombinasikan dengan WiFi 6A, yang memungkinkan kecepatan data teroritis maksimum hingga 2,4 GB per second. Dan juga laptop ini canggihnya bisa terhubung secara otomatis dengan router yang punya sinyal terbaik. Jelas teknologi-teknologi seperti ini akan membantu banget lah buat kita yang harus bekerja kantoran dan harus berpindah-pindah ruangan saat meeting. Dan dengan desain futuristik dan juga spesifikasi yang tinggi, maka laptop ini juga sudah dibekali dengan baterai 3-cell lithium-ion 70.000 mWh, yang dalam penggunaannya dapat menunjang produktivitas tanpa ngecas. Dan juga dalam paket penjualannya kita juga sudah mendapatkan charger dengan daya yang tinggi, yaitu hingga output 150 Watt. Laptop ini pun juga sudah memiliki teknologi pengisian cepat, yaitu fast charge teknologi, yang memungkinkan mengisi daya baterai sebanyak 50% dalam waktu 30 menit. Sehingga dengan spek yang menawan dan juga layar yang jelas punya kualitas terbaik, maka Asus Pobo Pro 14X OLED jadi salah satu pilihan terbaik buat kita. Mulai dari CPU Intel 12 Gen, hingga kombinasi dengan GPU Nvidia RTX 3050 Ti laptop, serta software Windows 11 Home dan juga Office yang original, menjadikan kita nggak usah lagi khawatir pada waktu beli device ini. Tinggal langsung run and go aja. Cargapun laptop ini dibanderol dengan harga Rp 23.500.000, sehingga ini jadi salah satu must-have item for creators, atau recommended banget lah buat kita para creators. Terutama berkat dengan performa yang bertenaga dan juga desain tipis dan ringan, yang memudahkannya untuk dibawa kemanapun saat kita jalan-jalan. Buat yang penasaran gimana review mendalamnya, tungguin ya di channel ini, karena jelas kita akan bahas secara mendetail klaim-klaim yang dibuat oleh Asus di video ini, mulai dari luar hingga bagian dalam. Jadi itu udah berisik kalian ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.